Intro Pengumuman pemerintah tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS Pada tahun 2018 ini disambut antusias oleh para puncari kerja Terutamanya para kamu sarjana Bahkan tidak sedikit dari mereka yang telah bekerja di perusahaan swasta sekalipun Namun tetap masih berharap bisa berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS Seperti halnya salah satu dari pegawai honor bernama Asril Yang keseharannya bekerja di kantor pegadaian Meski telah memiliki pekerjaan tetap Menurutnya menjadi seorang pegawai negeri sipil tersebut Tingkat kesejahteraan lebih terjamin Dan tidak dihantui oleh aturan dalam sistem outsourcing Kemudian Asril menyampaikan Bila bekerja di luar PNS seperti karyawan swasta Masa depan pekerjaannya belum ada kejelasan Ditambah dengan permasalahan perekrutan dari perusahaan jasa outsourcing yang tidak ada kepastian Andi Kasih Tumorang, N2STV, Mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.